Bisa lenyapkan senjata hipersonik dan pemburu siluman di udara sistem rudal S-500 Rusia tak tertandingi. Rusia menyatakan sistem pertahanan rudal S-500 yang sudah disiapkan tidak akan ada tandingannya dengan teknologi serupa lainnya di dunia. Sistem rudal pertahanan S-500 dinyatakan mampu melenyapkan senjata dan satelit hipersonik pada orbit rendah bumi. Sistem S-500 rudal canggih Moskow tersebut akan menjadi yang pertama di kelas baru persenjataan pertahanan ruang angkasa. Komandan pasukan aerospas Rusia, Sergei Surovkin, mengatakan S-500 adalah senjata yang mampu menetralkan rudal balistik jarak menengah dan dapat menjatuhkan hulu ledak rudal antarbenua, pesawat tempur, drone dan objek terbang lainnya. Surovkin menyatakan S-500 telah dirancang untuk menghilangkan senjata dan satelit hipersonik di orbit rendah bumi. Kemampuan itu menjadikannya sebagai generasi pertama dari perangkat pertahanan ruang angkasa, yang disampaikan lewat surat kabar resmi militer Rusia. Karakteristik sistem S-500 juga memungkinkannya menghancurkan senjata hipersonik dari semua modifikasi, termasuk di dekat ruang angkasa, katanya, yang dilansir Rusia Today, Jumat, tanggal 3 Juli tahun 2020. S-500 dapat dikaitkan dengan generasi pertama sistem pertahanan ruang angkasa, karena di masa depan sistem S-500 akan dapat menghancurkan satelit orbit rendah dan senjata ruang angkasa. S-500 Prometei, sistem gabungan rudal balistik surface to air dan anti-balistik, berhasil diunggi coba pada tahun 2019 di Syria dan saat ini sedang dikembangkan oleh perusahaan Almas Ante. Senjata pertahanan ini diharapkan siap dikirim ke unit militer Rusia tahun 2020. Kepala Raksasa Pertahanan milik negara, Rostek, Sergei Chemezov, mengatakan bahwa tidak akan ada ekspor S-500 dalam 5 tahun ke depan. Kita harus terlebih dahulu memasuk penuh pasukan kita sendiri, ujarnya. Dibandingkan dengan seri sebelumnya, S-500 jauh lebih canggih. Seri sebelumnya adalah S-400, S-400 menggunakan tiga rudal yang berbeda untuk menutupi seluruh kinerja. Ini adalah rentang sangat panjang 4-0N6, jarak panjang 4-8N6 dan rudal jarak menengah 9M96. Masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Sistem S-400 dapat melibatkan semua jenis target udara termasuk pesawat tempur UAV, rudal balistik dan jelajah dalam kisaran 400 km pada ketinggian sampai 30 km. Sistem ini dapat melumpuhkan 36 target secara bersamaan, dan bisa dibilang S-400 lebih efektif dibandingkan sistem pertahanan udara Rusia sebelumnya dan dapat digunakan dalam waktu 5 menit. Sistem rudal pertahanan udara S-400 menggunakan 4 jenis rudal baru di samping menggunakan rudal dari sistem S-300 PMU. Rudal pertama yang dipasang pada sistem ini 48N6DM48N6E3 ini merupakan varian penyempurnaan dari rudal 48N6M dengan sistem koklusi yang lebih kuat. Rudal itu dapat menghancurkan target udara pada kisaran 250 km. Rudal 40N6S-400 memiliki jangkauan 400 km dan diklaim menggunakan radar OMI aktif untuk mencegah target udara pada jarak yang lebih jauh. Dengan demikian dapat diarahkan terhadap target AWACS-JSTAR-SGA-6B Sport, Jammer dan target yang berada jauh di ketinggian lainnya. S-400 juga dapat meluncurkan rudal darat ke udara menengah 9M96E dan 9M96E2. Rudal dapat menyerang target yang bergerak cepat seperti pesawat tempur dengan probabilitas hit yang tinggi. Rudal 9M96 memiliki jangkauan maksimum 120 km. Komando dan kendali Komando dan sistem kontrol 55K6ES-400 Trim didasarkan pada kendaraan pos komando mobile Ural 532301. POS komando dilengkapi dengan konsol LCD untuk memproses data surveilansi wilayah udara, radar kontrol dan monitor jarak jauh, melacak aktivitas yang merupakan ancaman udara, mengkoordinasikan dengan baterai lainnya, sistem ini mampu bertukar data dengan sistem lainnya seperti SA-12, SA-23 dan S-300. Radar Kontrol tembak dan radar pelacak target S-400 adalah 92N6E, radar diinstal pada kendaraan MZKT-79308x8. Radar 96L6 adalah radar opsional yang dibawa oleh kendaraan yang sama ketika baterai S-400 digunakan secara mandiri. Radar 91N6E dapat mendeteksi dan melacak pesawat, helikopter, rudal jelajah, rudal pesawat dan rudal balistik dalam jarak 600 km dan juga dapat melacak secara sekaligus hingga 300 target. Kendaraan Peluncur Peluncur SP-85TE-2 dipasang pada truk traktor BAZ-64022 atau MAZ-79100 kendaraan transporter erektor laun chair TEL. TEL dapat membawa hingga 4 tabung peluncur, dan diyakini S-500 mampu menyaini rudal utama Patriot MIM-104 sistem pertahanan udara dan peluru kendali, milik Amerika Serikat. Perbedaan utama antara S-500 dan semua sistem asing serupa adalah kisaran 360 derajatnya, pesaing terdekatnya MIM-104 Patriot Amerika, hanya dapat menyasar target ke arah yang telah ditentukan pada sudut 180 derajat dan operator membutuhkan sekitar setengah jam untuk mengerahkan peluncur Patriot dan menempatkan mereka dalam posisi menembak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perbandingan S-500 dan Rudal Patriot Sistem pertahanan Patriot memiliki empat rudal untuk setiap peluncur. Rudal kemudian disimpan dan diluncurkan dari tabung aluminium yang dipasang pada trailer menggunakan kasis 8x8. Setiap unit Patriot memiliki truk pembangkit listrik dengan dua generator 150KW. Peluncur ditarik oleh truk traktor Oscos M983 8x8 atau truk traktor lainnya. Versi bergerak rudal Patriot menggunakan kendaraan mobilitas tinggi MENKA AT-18x8. Dibutuhkan beberapa menit untuk menyiapkan posisi siap tembak hingga peluncuran. Baterai rudal Patriot atau unit tembak adalah elemen operasi dasar. Unit tembak sendiri terdiri dari pos komando radar 8 hingga 16 peluncur dan kendaraan pendukung. Baterai dapat mencegat hingga 8 target secara bersamaan. Peluncur rudal Patriot diklaim dapat melacak target hingga 1 km dari radar atau kendaraan pos komando. Adapun radar Patriot diklaim mampu melacak pesawat jet tempur pada jarak 110 hingga 130 km, pesawat pembom pada jarak 160 hingga 190 km, rudal pada jarak 85 hingga 100 km dan hulu ledak rudal di kisaran jarak 60 hingga 70 km. Rudal Patriot diklaim memiliki kemampuan menembak sasaran yang bergerak dengan kecepatan 8 km per jam. Tak hanya itu rudal Patriot mampu menyerang 36 target sekaligus dengan radar melacak pergerakan 125 target pada saat yang sama. Dengan senjata yang canggih tentunya Amerika dan Rusia menjadi negara terkuat dalam segi pertahanan militer dan disusul dengan negara China. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!